Stad News Stad News Jendela informasi Anda Begini perjuangan tenaga kesehatan Puskesmas Kota Nopan Memvaksin warga di desa terpencil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Stad News Jendela informasi Anda semua layak jadi berita Stad News kami hadirkan untuk Anda Dengan berita teraktual dan terupdate Bersama saya Ika Rodiaputri di Madinah 24 jam Upaya pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Yang menargetkan 70% warganya Sudah melakukan vaksinasi sampai akhir Desember Sangat berimbas kepada kerja tenaga kesehatan di Mandailing Natal Para nakes sebagai ujung tombak di lapangan harus berjebaku jemput bola ke desa Agar warga dapat dipaksin Tidak jarang para nakes harus melaksanakan vaksinasi malam hari Di beberapa desa sampai mereka juga harus Mengunjungi desa-desa terpencil di Mandailing Natal Seperti para tenaga kesehatan di UPT Puskesmas Kota Nopan Minggu 19 Desember 2021 Untuk kali kedua mereka didampingi Anggota Koramil 14 Kota Nopan harus turun ke desa Batahan Kota Nopan Desa Batahan termasuk salah satu desa tertinggal di Kecamatan Kota Nopan Untuk mencapai desa ini tergolong cukup sulit Jarak dari ibu kota kecamatan mencapai 21 km Dengan kondisi jalan tanah dan berlumpur Dengan menaiki mobil gardan 2 yang disewa Para nakes dengan sabar mengikuti lajunya mobil Buruknya infrastruktur jalan membuat mereka terkadang harus turun Karena mobil yang dikendrai tidak bisa jalan di atas tanah berlumpur Dicin dan terberlobang Bukan itu saja sang supir terkadang harus turun Membuat jalur agar ban mobil bisa berputar Winda Wahyuni salah satu tim vaksinasi dari UPT Puskesmas Kota Nopan Yang turun langsung ke desa Batahan Mengatakan pihaknya sudah dua kali turun ke desa Batahan Tim vaksinasi pertama turun dengan jumlah 9 personil Sedangkan tim vaksinasi kedua turun dengan 7 personil Ditambah anggota Koramil 14 Kota Nopan Antusiasme masyarakat untuk dipaksin cukup bagus Tim vaksinasi disambut dengan baik di desa ini Dia menambahkan untuk mencapai desa Batahan memang banyak suka dukanya Apalagi beberapa hari terakhir cuaca kurang bagus dengan intensitas curah hujan yang tinggi Menyebabkan perjalanan ke desa ini tidak mulus Karena faktor infrastruktur jalan Jadi untuk vaksinasi ke Batahan kita sudah melaksanakan dua kali Kita sudah turun dua kali ke Batahan dengan jumlah personil Mungkin yang pertama ada kita 9 orang Yang kedua ini 7 orang Dan disana juga antusias masyarakat untuk vaksinasi cukup tinggi Kita lihat memang beberapa orang memang sangat antusias di melaksanakan vaksinasi Kita disambut dengan baik Dan yang vaksin juga lumayan banyak Sangat berkesan sebenarnya perjalanan ke Batahan Melihat memang cuaca akhir-akhir ini yang lumayan curah hujan yang tinggi Kemudian perjalanan ke sana juga bukan yang mulus-mulus saja Memang sudah ada beberapa jalan yang sudah diperbaiki Namun tidak semua Jadi masih banyak jalan-jalan yang tanah Tanah lihat yang memang dia kalau terkena air saja Sudah memang menjadi jalan yang sangat susah untuk dilewati Jadi memang perjuangan, sangat-sangat perjuangan untuk sampai ke sana Di perjalanan saja kita butuh waktu buah jam Mulai dari puskesmas ini sampai ke Batahan Jadi lumayan berat perjalanan ke sana Butuh perjuangan yang kuat juga dan semangat yang yakin untuk sampai ke sana Tapi Alhamdulillah terlewati dengan harapan kita memang vaksinasi ini bisa mencapai capaiannya gitu ya Agar hat imuniti di masyarakat bisa tercapai Kemudian pandemi ini segera selesai Desa Batahan adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Kota Nopan Desa ini termasuk desa tertinggal dan terisolir Karena buruknya infrastruktur jalan Jalan sepanjang 9 km dari desa pagar gunung Kota Nopan Masih terbuat dari tanah Sebagian lagi sudah dicor dengan semen Sedangkan ongkos yang dikeluarkan seseorang Agar sampai ke desa yang jumlah warganya Sekitar 80 kepala keluarga atau kakak ini Mencapai 60 ribu rupiah per orang Lokot Hus Dalubis melaporkan untuk Stad News Bayarlah listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya Dengan dukungan dan kepercayaan Anda Kami terus memberikan pelayanan yang terbaik Berita tadi menutup perjumpaan kita di Stad News edisi hari ini Jangan lupa sahabat Star FM Kamu membaca berita terbaru kami Anda bisa membacanya di www.startnews.co.id Demikian Stad News untuk edisi hari ini Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!